Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kegiatan Hari Penyiaran Daerah atau Hasi Arda 2024 akan diwarnai dengan peranaman 2000 bibit dari berbagai pohon di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Hal tersebut diungkap oleh Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamet, di Gedung Kasate Kota Bandung, kami sore. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar konferensi pers peringatan Hari Penyiaran Daerah Hasi Arda tahun 2024 di Gedung Kasate Kota Bandung, kami sore. Dalam konferensi pers yang dihadiri langsung, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamet, dan Komisioner KPID Jawa Barat, Ronita Broni, serta Kabit Informasi Komunikasi Publik Diskom Info Jawa Barat, Vicky Edia Martina, disampaikan sejumlah informasi terkait peringatan Hasi Arda 2024. Dengan mengusung tema penyiaran berkeadilan, KPID Jawa Barat menggelar sejumlah rangkaian kegiatan Hasi Arda, seperti penanaman pohon wakaf bibit bersama menghijaukan jabar pada tanggal 6 Juni 2024 di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut sebagai komitmen lembaga penyiaran peduli terhadap lingkungan. Hasi Arda 2024 ini kolaborasi dengan seluruh komponen gitu ya, Pemprov Jabar melalui Diskom Info yang support full, asosiasi dan lembaga penyiaran, tapi kemudian ada kebutuhan masyarakat yang kemudian harus kami gaungkan, maka tema hari penyiaran 2024 itu tentang penyiaran berkeadilan. Jadi berkeadilan negara harus hadir pada semua lini, semua sektor untuk menyelamatkan semuanya, dari tontonan, dari apa yang ditonton, dan apa yang didengar. Kurang lebih seperti itu. Dari Diskom Info Jawa Barat sendiri, atau dari Pemprov Jawa Barat, kita support-nya full ya. Apalagi kalau berbicara soal anggaran, kami mengawal penganggaran dari tahun 2023 atau dari tahun sebelumnya, kalau untuk sekarang, memang sekarang dikelola secara full oleh KPID. Jadi kami dari awal sampai program-program lain juga, semacam roadshow juga kan, kami sering dilibatkan karena area konten, area Diskom Info, area literasi digital juga area Diskom Info, jadi banyak irisannya, banyak kerja barengnya bersama KPID. Selain itu, kata Adiana, dalam hasiarda 2024, bertajuk penyiaran berkeadilan ini, disertai roadshow di enam kota pada 14 Mei hingga 4 Juni, Broadcasting Expo pada 8 Juni dan Perayaan Puncak pada 9 Juni mendatang, disertai dengan Jalan Sehat di Gedung Sate, Kota Bandung.